Nah teman-teman saya akan melakukan flashing modem volt PL100 ya udah siap buka modemnya tadi nyandung seperti ini bautnya ada dua kita buka aja minta kita songkel seperti ini nah kemudian alat yang dipersiapkan adalah ini namanya Mini programmer ini buat memprogram IC memorinya ya nah sekarang kita matikan dulu kita cabut dulu voltnya nah udah cabut nah kita akan melakukan flashing bisa simpelkan ya kita akan melakukan flashing pada IC memory ini IC prom ini caranya adalah kita lihat dulu untuk seri IC ini ini IC nya windbound dengan awalan adalah 25 ya ini ini awalnya 25 bisa dilihat dari bodynya nah disini kelihatan enggak ya di sini ada 25 dan sini ada 24 di sini ini bagian kesini 25 bagian kesini 24 nah eh di sini tuh ada kabel warna merah ya kabel warna merah itu adalah kaki satu kaki nomor satu nah di lambang ini ini ada kaki satunya kaki satunya yang ditandai dengan itu ditandai dengan tanda titikkichiknya ditandai dengan tanda titikis itu ada tanda tanda titik tanda satunya yang IC memor ini jadi ini angkat ini adalah kabel untuk IC kaki nomor satu di sini adalah kaki IC nomor satunya di sini di sini ya Cik seperti tanda ini ada titiknya nanti kita sama sangat ini nah itu jepit selesai kemudian kaki IC nomor satu ini yang dekat ada tandanya titik tanda titik kita cepit nih isi kaki nomor satunya dengan yang merah ini harus sama nah gini ya setelah lihat nih pos miring Oke gini ya sekarang kita ke monitor dulu sekarang teman-teman instal mini programmer kalian ini klik kanan kita saja nah kemudian yang ini kita colokan ke PC ya tapi saya pakai kabel perpanjangan yang nggak jauh-jauh yang ini kita colokan ke PC kemudian kita detek chip nah ini udah muncul ya ini udah terdetek kemudian kita backup dulu nih firmware firmware aslinya ROM asli kita backup dulu yaitu dengan klik read data form chip ini untuk jaga-jaga ya kalau nanti error jadi ROM aslinya masih ada masih kita bisa masukkan kembali tertunggu dulu Hai proses ini saya skip nah kemudian kita save file kita backup dulu ya save file kita taruh dimanalah di sini lah disinilah terolak oh firmware asli fw asli nah udah besar kemudian kita hapus nih isinya ini kita klik iris chip hai 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 oke kita close selesai kemudian kita kemudian kita open file kita masukkan file stb-nya yang akan kita flash open wrt-nya kita masukkan file open wrt-nya kita masukkan dump pl201 open wrt kita open kemudian kita write chip klik nah saat mau flash ini nanti saya skip ya Nah ini memakan waktu yang agak lama sekitar 11-15 menit agak lama juga nanti saya skip videonya nah sudah selesai teman-teman kita close kemudian kita verify chip data with window data kita klik kita tunggu lagi proses ini saya skip ya karena memakan waktu yang agak lama nah selesai udah kita close kita exit dari program kemudian nih kita cabut kan udah selesai kemudian kita tes berhasil kita kalau berhasil biasanya langsung lampunya menyala ya oke sudah menyala kemudian kita coba masuk ke webnya tunggu dulu sampai nyalanya warna terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kita coba panggil. Kita diletih story dulu ya. Cacenya masih ini. Kita coba panggil. 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 kita klik Xiaomi dan flash image proses kita tunggu ya sampai dia nanti restart proses ini saya skip ya oke sudah selesai tampilan seperti ini kita masukkan password root nah masukin sudah masuk ke Open wrt versi 21 titik 02.1 xiaomi mifi mini ya silahkan temen-temen kalian bereksperimen cara-caranya saya juga belum mengerti ini cara-caranya ini biasanya membuat load balance ya ini kita tes kita coba gigahertz sama 2snya ya 2,4snya cek nah ada ya ini yang 5 gigahertz yang ini yang 2 gigahertz coba kita scan device bisa nggak dia untuk lembak eh SSID tunggu dulu bentar nah dapet ya ini naura SSID tapi sayang sinyalnya kenapa kecil ya apakah enggak ada antenanya oke temen-temen kalian bisa bereksperimen nah selanjutnya saya akan mengembalikan firmware ruter ini pol ini ke yang ori ya ke ori saya akan mengembalikannya ke ori videonya kepanjangan bapak ya temen-temen oke caranya adalah sama eh nanti kalian bisa download ya ini kita caput dulu kemudian kita masukkan ini mini programmer kemudian kita masukkan ini programmer ya kemudian kita colokkan ini kita detect chip kemudian kita kosongkan IC nya kita tunggu kemudian kita open file kita buka ROM aslinya ya kemudian kita write chip tunggu ya karena ini juga akan lama lagi nih nanti videonya saya skip untuk yang ini nah temen-temen udah selesai ya sekarang kita close kemudian kita verify selesai tunggu sebentar prosesnya saya skip ya nah udah selesai kita close kemudian kita close atau exit program kemudian kita caput untuk kruternya oke 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 kita singkirkan kemudian kita tes apakah sudah balik ke ROM aslinya ROM ori atau belum tes yang mana kakak aku sukai sebab ini juga tidak diilanya kalau kita pulikan kemudian kita lihat kami harap tunggu sampai ini nyala hijau Oke tunggu lagi sampai jodoh-jodohnya Oke sudah masuk sebentar kita perlu menyamakan ip-nya ya tapi nyamakan ip-nya dulu selamat menikmati sama ini kita enter aja nah udah masukin teman-teman admin passwordnya udah masuk temen-temen sudah kembali ke rom awal ya Nah sampai sini aja ya tinggal kalian setting setting Nah kalau menggunakan rom pl201 Oh sorry pl102 ya 102-201 disini nggak muncul nih temen-temen ya kalau yang 201 itu hanya ada ethernet dan LTE ada ini jadi nggak ada ap-client-nya kita nggak bisa nge-scan eh sorry sorry hanya ada ethernet dan ap-client tapi saat kita ap-client dan kita scan ini nggak muncul untuk SSID yang akan kita tembak kalau yang pakai satu pl100 ini muncul SSID jadi kita bisa bisa nembak untuk SSID nya itu kira-kira temen kita kenal ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati